Pada kesempatan baik ini, pada hari ini kami dari Polis Sumahi akan menyampaikan Preselilis terkait tindak-tindak pencabulan dan atau persentuhan terhadap anak perempuan di bawah umur Perlu disampaikan bahwa Preselilis ini terkait satu orang korban dengan dua orang tersangka Jadi objeknya korbannya sama namun kejadiannya dan tersangkanya itu berbeda Kemudian antara korban dengan para pelaku ini masih tergolong sodara Kalau kita anggap masih sebagai kakek karena masih ada keluarga, hubungan keluarga antara kakek korban Dengan para tersangka Yang pertama dengan tersangka atas nama M dan tersangka atas nama L Untuk tersangka M itu berusia 68 tahun, kemudian untuk tersangka L berusia 53 tahun Untuk motifnya sendiri, para pelaku ini berusia dan tergiur dengan kemolekan dari tubuh korban Untuk korban sendiri masih berusia 11 tahun, masih kelas 4 SD Kemudian untuk saat ini korban sudah di amankan oleh keluarganya Karena sebelumnya korban ini memang tinggal di salah satu rumah pelaku Kemudian untuk pasal yang kita sangkakan Yaitu sama yaitu pasal 81 dan atau pasal 82 undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Dengan ancaman hukuman itu 15 tahun paling lama Ada yang mau ditanyakan? Modusnya dan? Modusnya Ini kan karena ada dua kejadian yang berbeda Yang pertama yang dilakukan oleh saudara M ini ya Ini itu semenjak bulan November 2023 Itu korban itu dimingi-mingi uang Kemudian pelaku setelah memberikan Kemudian melakukan perbuatan yang tidak Atau pencabelan itu dilakukan di rumahnya pelaku Kemudian untuk yang terbaru ya Yang saudara L itu dilakukan di rumahnya juga Itu karena dia merasa bahwa korban itu tinggal di rumahnya Ya perlu diketahui bahwa korban ini tinggal bersama mereka Karena dititipi oleh ibunya Dimana bapaknya sudah meninggal Kemudian ibunya sedang menjadi TKW Dan yang melaporkan adalah kakaknya Jadi justru korban ini menceritakan langsung kepada keluarganya Kepada kakaknya Dan memang saat ini korban sudah diamankan oleh kakaknya Untuk saat ini kita masih belum menemukan ancamannya Jadi dalam proses penyelidikan yang memang kita sedang dalami Karena mereka kan masih berstatus keluarga Berarti sudah berlangsung lama Untuk yang satu orang ya Itu memang sudah berlangsung lama Dari bulan November Desember 2023 Berarti lebih dari sekali Tapi ini terus kita akan melakukan proses penyelidikan Perlu juga disampaikan kepada rekan-rekan bahwa Sampai dengan saat ini Jajaran Polres Cimahi telah melakukan pengungkapan Terkait kejahatan terhadap perpuan dan anak Adalah sebanyak 87 kasus Ini bukan sebuah prestasi Dan ini juga perlu peran aktif Dari seluruh lapisan masyarakat dan dinas Dimana bukan lagi kita mencari proses pengungkapan Tapi bagaimana caranya kita harus berperan aktif Bagaimana kita melakukan pencegahan Agar kejahatan terhadap perempuan dan anak ini Tidak terus meningkat di wilayah